Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin pada hari ini yang luar biasa cerahnya kita dapat berkumpul bersama di Sortri Dharma untuk acara memperingati hari lingkungan hidup tahun 2024 dimana temanya adalah Land Restoration, Desertification and Ruh Resilience Kita ketahui Indonesia itu jumlah penduduknya itu adalah nomor 4 terbesar di dunia maka kita lihat bahwa jumlah sampah yang dihasilkan juga luar biasa banyaknya menurut data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional pada tahun 2023 timbunan sampah Indonesia itu mencapai 22,7 juta ton per tahun dan pada hari ini kami akan melakukan peneratanganan komitmen siroplastik dalam upaya penanganan masalah sampah di dalam aksi nyata pelestaraan lingkungan hidup ini Petrokemi Agresi akan melakukan beberapa kegiatan yang pertama yaitu pemberian bantuan mesin pencetak puffing ramah lingkungan ya dan 5.200 bibit mangrove kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agresi kita juga akan melakukan pelepasan avi fauna dan penanaman tanaman langka dan juga kita akan ada aksi yang didukung oleh seluruh insan petrokemi Agresi dan juga relawan dan mahasiswa magang berupa aksi beach clean up semoga kegiatan ini tentunya selain berjalan lancar juga mendapat tidur dari Allah SWT lestarikan bumi, lestarikan masa depan yang lebih baik peringatan hari lingkungan hidup ini menjadikan momen yang penting untuk terus menumbukan semangat kita konsisten kita untuk menjaga kelestarian hidup dari lingkungan yang ada di sekitar kita seperti kita yang lihat bahwa petrokimia selalu melakukan inovasi dari tahun ke tahun bahwa apa yang dilakukan dari petro ini bisa bersimbiosis dengan kami atas nama pemerintah Kabupaten Agresi saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Agresi terutama PT Petrokimia Agresi yang selalu hadir dan berkolaborasi dengan kami petrokimia jaya gerstik lestari penanyau sampai mati tabung tangannya muria Bapak Ibu terima kasih Terima kasih.